Terima kasih atas undangannya dan senang sekali bisa hadir di acara yang sangat spesial ini Insya Allah, adik-adik kita di hari ke-13, Mbak Suti Ramazan Jadi karena panjang literasi ini membawa keberkahan bagi kita semua Waktu berubis, adik saya ini membawa satu usulan acara yang saya kunjungi pada saat saya hadir di tanah kelahiran saya Ini saya juga agak-agak, ini bekerja buku yang salah satu sastrawan yang sangat senior Di kayaan suara-suara, saya gak punya kompetensi sama sekali, karena saya bukan di pergerakkan diri Aksastra Dan sama sekali, yang mungkin kalau dilihat di dunia kebudayaan, hanya penikmat dan tidak selalu aktif Tapi, ternyata, begitu saya baca tadi, kayaan suara-suara ini sangat relevan Terutama buat kami-kami ini yang tengah 17 April kemarin itu berusaha untuk mendapatkan suara-suara Kita sampaikan bahwa apa yang menjadi kejakinan adalah suara rakyat adalah suara tiga Kemarin ini tentunya kita, pemilu itu sebetulnya adalah mencoba mendengarkan suara-suara rakyat Dan suara-suara rakyat itu yang harusnya diperjemahkan dalam satu pemerintahan yang fokus untuk menjawab suara-suara rakyat tersebut Siapapun nanti yang terpilih, kita telah pengumuman, tentunya punya tugas besar Salah satu suara rakyat yang saya dengar dari 1567 titik bujuan Set antero negeri, mulai dari Sabang sampai Kerauke, mulai dari Lumai sampai Bukit Tinggi sampai Padang Suara-suara rakyat adalah suara yang memiliki perubahan di sisi ekonomi Suara-suara, terutama suara anak muda, memiliki perubahan pekerjaan Suara makmak, maksudnya yang dari jauh-jauh dari dunia Dalam satu militan sekali memiliki perubahan di sisi ekonomi Perubahan di mana harga mahat pokok yang harus mereka hadapi di dalam hari itu stabil dan tergantung Kalau misalnya di murah, suara-suara tersebut sekarang ada dalam kotak kuat Dan makmak ini begitu militannya sampai jam 4 pagi Jam 4 pagi menjaga suara-suara mereka yang ada di kotak suara Nah hikayat suara-suara ini sangat terlepas Dalam bagaimana kita mengikapi pergantian kemungkinan atau kontestasi demokrasi Mestikanlah sebuah bagian daripada hikayat suara-suara Nah saya diminta untuk membaca monolog bagian-bagian daripada cerita bagian ketiga dari hikayat suara-suara ini Ijinkan saya membaca monolog bagian Kalau hanya satu atau dua orang warga yang melaporkan kehilangan suara Kehilangan suara yang sesungguhnya Abdul Wahab mungkin tidak begitu bisa Tapi nyatanya dalam hari ini saja Sudah tiga orang yang melaporkan hal ikhwal serupa kepadanya Tidak hanya karena sebagai ketua kampung Tapi juga sebagai warga biasa pun Wahab Demikian dia selalu disapa Pastilah merasakan bahwa Peristiwa tersebut bukanlah kejadian biasa Malahan sesuatu yang luar biasa Sambil menyerumput kopi petang itu Tiba-tiba saja Ia begitu yakin Bahwa pelapor dalam kasus yang sama akan terus bertambah Terus bertambah Perasaan itu yang menyeret langkahnya menuju halaman rumah Dibiarkannya kopi yang tinggal setengah dalam gelas batu tanpa tutup Dengan panas yang masih menyenang Lupa ia bahwa masa seperti itu Dia yang dinikainya 40 tahun lalu Segera menemaninya Sambil berbincang tentang apa saja Sebelum senja melibatkan jubah merah Kesumpahnya untuk malam Wahab Wahab tidak menemui dia yang diserami Sedangkan gelas kopinya masih mengangkap Dia raba benda tersebut Sejuk telah menyelimuti minuman itu Tapi diminumnya juga air berwarna hitam tersebut Seperti ketika kopi itu masih panas Lalu dari mana ia harus mengawali kisah orang yang kehilangan suara itu Ketika dia ceritakan kepada dia Haruskah ia menurutnya dari awal Haruskah ia menurutnya dari awal Semisal bagaimana Firnaus datang ke rumahnya dua hari lalu Ia melaporkan kehilangan suara anaknya yang berangkat dewasa Kirman Mungkin juga ia menceritakan saja tentang laporan tiga warga hari itu Yaitu Samad, Dolah, dan Kati Samad bahkan membawa warga yang dilaporkan kehilangan suara itu Bernama Bakir Untuk langsung bertemu Wahab Akankah digambarkannya Bagaimana Bakir yang dilaporkan kehilangan suara ketika berhadap-hadap denganmu Mulut Bakir Terlihat koma kami Seperti menyatakan sesuatu tapi tidak mengeluarkan suara Ini seperti juga dilaporkan beberapa warga Bisa dari oleh Bakir maupun keluarkannya secara tiba-tiba Menjadi masalah Karena setidak-tidaknya Kejadian tersebut merupakan keadaan terbalik dari keadaan sebelumnya Keadaan dari memiliki suara menjadi tidak memiliki suara Apalagi terjadi seperti tiba-tiba begitu saja Suara adalah pesan Suara adalah tokoh Suara adalah makna yang tersembunyi dan bersembunyi dibalik masalah politik, ekonomi, religiwitas Suara memberi makna pada dirinya sendiri Pada orang lain, pada siapa saja yang mendengar dan mencari suara Terima kasih Riau 18 Mei 2019 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih